Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Bahwa ada informasi terbaru tepat di bawah cetak kartu pendaftaran, cetak kartu informasi akun di halaman resum, di halaman resum CSS, CSN atau akun teman-teman. Jadi instansi telah mengumumkan jadwal pengumuman seleksi administrasi tepat di halaman resum, di halaman paling bawah di menu SS, CSN teman-teman. Nah di sini kita akan live teman-teman ya, kita akan live informasi dari instansi di seluruh Indonesia atau di instansi di salah satu kabupaten yang kami cek di sini. Yang di dalamnya itu ada informasi terbaru terkait pengumuman seleksi administrasi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah caranya di sini teman-teman kita login dulu di SSCISN ya. Jadi teman-teman silahkan ketikkan di SSCISN untuk melihat pengumuman seleksi administrasi terbaru dari setiap instansi ya. Di sini ada bukti relinya teman-teman ya. Nah setelah tampil halaman SSCISN seperti ini, maka teman-teman silahkan, apa namanya, saya pindah dulu ya. Teman-teman silahkan klik ini yang gambar segitiga ya, so bukan segitiga, gambar mendatar tiga ya. Teman-teman langsung saja klik satu kali. Setelah itu, apa namanya, teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman klik login ya. Maka secara otomatis kita akan dihadapkan di halaman paling bawah di sini. Teman-teman silahkan masukkan nick dan password yang dibuat saat membuat akun kemarin ya, silahkan. Nah setelah itu, setelah teman-teman memasukkan nick dan password yang dibuat pada saat membuat akun, silahkan teman-teman guru honorer klik masuk. Nah secara otomatis teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman resum SSCISN.bkn.go.id Nah di sini teman-teman silahkan scroll paling bawah, di situ ada menu cetak kartu informasi akun, kemudian cetak kartu pendaftaran CASN. Teman-teman akan melihat di situ ada pengumuman hasil verifikasi instansi ya. Jadi dimanapun teman-teman mendaftar P3K guru itu akan ada pengumuman dari setiap instansi teman-teman. Kecuali kalau ada kebijakan tertentu dari instansi teman-teman sehingga tidak mengumumkan hasil pengumuman tersebut ya. Nah kebetulan di kabupaten saya sendiri itu pihak BKD-nya itu ada atau pihak BKD itu dari pemerintah kabupaten NRK itu melampirkan pengumuman hasil verifikasi instansi pemerintah kabupaten NRK itu dilakukan pada pukul 10 eh sorry ya bukan pukul 10 ya pada tanggal 10 bulan 8 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah jadi tanggal 10 ya hari ini kalau ya hari ini ya hari ini kayaknya berarti akan ada pengumuman seleksi administrasi. Dan tentunya ini adalah kabar gembira bagi teman-teman guru honorer ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer cek saja apa yang admin tampilkan pada malam hari ini. Apa tutorial yang admin perlihatkan pada malam hari ini silahkan teman-teman cek saja akunnya. Siapa tahu instansinya juga sudah menginformasikan tepat di bawah cetak kartu pendaftaran CASN. Seperti itu teman-teman ya. Di sini jelas sudah ada informasinya bahwa dari pemerintah kami pemerintah kabupaten NRK itu akan ada pengumuman hasil verifikasi instansi pemerintah ya. Kabupaten NRK itu dilakukan pada tanggal 10 bulan 8 2021 pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Nah jadi kita perhatikan teman-teman silahkan saja login. Setelah teman-teman login teman-teman langsung saja scroll di bawah ya scroll paling di bawah maka tepat di dekatnya kartu informasi akun. Atau pas di bawah di atasnya cetak kartu pendaftaran CASN itu akan ada informasi dari instansi pemerintah kabupaten teman-teman ya atau kota. Nah di situ akan mengumumkan pengumuman tentang jadwal hasil verifikasi ya yang akan dilakukan oleh pemerintah kita ya pemerintah masing-masing kabupaten ya di setiap kota kabupaten yang ada di Indonesia seperti itu ya. Ini untuk di kabupaten saya sendiri mudah-mudahan di tempat teman-teman juga itu ada seperti ini tampilannya teman-teman ya ada seperti ini tampilannya. Oke teman-teman apa namanya mungkin cukup sampai di sini video informasi saya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.